Kabupaten Tuban memiliki beragam wisata yang bisa Anda kunjungi, salah satunya wisata Pantai Pasir Putih. Eksotisme Pantai Utara berpadu dengan kesejukan laguna atau danau air asin menciptakan keindahan alam yang khas. Berada di pesisir utara Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tuban memiliki garis pantai sepanjang hampir 60 km. Sebagian besar kawasan pantai dikelola masyarakat menjadi tempat wisata. Salah satu yang didipi Madona adalah Pantai Pasir Putih yang ada di Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Pantai yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Tuban ini menyuguhkan dua keindahan alam sekaligus, yaitu eksotisme Pantai Utara dengan Pasir Putih nan bersih serta kesejukan laguna atau danau air asin yang jernih. Kolaborasi apik pantai dan laguna ini menciptakan keindahan alam khas. Pengunjung yang ke sini ini dari mana saja, Pak? Sehari bisa nyampe berapa pengunjung, Pak, yang ke sini, Pak? Ya, kira-kira ya seribunan alam. Itu kalau hari libur, Pak, ya? Iya, hari libur. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung juga datang dari berbagai kota di Jawa Timur serta Jawa Tengah. Pada libur akhir pekan, pengunjung mencapai seribu orang lebih. Bisa jadi mati di sini apa saja, Pak? Ya, ini kan pantainya juga bersih ya. Jadi, buat anak-anakku enak gitu. Terus kan banyak kainan-mainan, permainan, ada odong-odong dan sebagainya. Untuk masuk pantai Pasir Putih, pengunjung tidak dikenakan tiket. Pengelola hanya memperlakukan tarif parkir kendaraan. Di antaranya kendaraan roda 4, 15.000 rupiah, minibus atau elf 25.000 rupiah, sementara bus 100.000 rupiah. Kusnimo Barok, JTV Tuban, Jawa Timur.